Adik-adik Fia Fallen dapat komentar pedas dari warganet, usai Fia Fallen curhat perjuangan dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Sebagai seo arang kakak, Fia Fallen seringkali memberikan jatah bulanan kepada adik-adiknya, sampai berbagai hadiah mewah pun dengan suka rela ia berikan untuk kebahagiaan sang adik. Namun, dalam unggahannya tersebut Fia Fallen mengatakan adiknya jadi terlena hingga malas bekerja, bahkan menyebutkan pajak kendaraan yang dimiliki adik-adiknya harus dibayar oleh Fia Fallen. Salah satu adik Fia Fallen, Raffi Pratama dan Mela Rosa mendapatkan hujatan dari warganet. Unggahan Raffi Pratama di Instagram saat menunjukkan motor ninjanya malah diolok-olok. Oh ini motor hasil dari Mbak Fallen terus pajaknya dibayarin Mbak Fallen juga itu toh. Komentar at Untal Konom dikutip dari Instagram at Raffi Pratama A garis bawah. Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Raffi Pratama pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta Fia Fallen untuk membayar pajak kendaraannya. Gue gak pernah minta buat bayar pajak. Sampai sekarang aja enggak. Jangan sok tahu lo, balas Raffi Pratama. Bahkan Mela Rosa sampai menantang warganet yang menyindirnya di Instagram untuk langsung berduel dengannya. Berikut curhatan Fia Fallen di caption Instagram pribadinya yang menjadi pemicu hujatan warganet kepada Raffi Pratama dan Mela Rosa. Tiap bulan per tanggal 1, mereka dapet uang jajan dari aku. Bahkan hadiah dari aku, mobil, motor, del. Setiap biaya yang keluar misal servis sampai bayar pajak juga aku yang bayar. Ungkap Fia Fallen dalam unggahan Instagramnya seperti dikutip suaracianjur.id pada Sabtu, tanggal 17 Desember tahun 2022. Kebiasaan Fia Fallen memberikan jatah bulanan dengan tanggal yang konsisten, membuat sang adik seolah mendapatkan gaji. Yang lucu lagi, misal tanggal 1 aku belum kasih jatah nih. Pada nanya ke saudara satunya, udah dikasih jatah belum, jadi kayak gajian, lanjut Fia Fallen dengan emoji tertawa. Namun sayangnya saat dulu ia melakukan hal itu, sang adik malah terlena dan tidak ingin bekerja. Dari situlah Fia Fallen mulai mengajari dan memperbaiki pemikiran adik-adiknya perihal uang dan kerja keras. Sampai akhirnya jatah yang aku kasih bikin mereka terlena dan gak kerja. Tapi ini gak semua adikku ya, beberapa aja. Barulah aku sadar caraku salah. Akhirnya aku stop jatah bulanan dan biaya-biaya pribadi mereka termasuk servis dan pajak kendaraan dengan tujuan biar mereka mikir dan mau kerja, jelas Fia Fallen. Di awal ia menerapkan hal tersebut. Adik-adiknya bertingkah dengan memusuhi Fia Fallen. Bahkan hadiah kendaraan yang dihadiahkan oleh Fia Fallen pun sampai dijual. Namun, Fia Fallen mengeaskan kembali bahwa adik-adiknya kini sudah main giat berusaha. Bahkan ia meminta warganet untuk mendoakan kesuksesan adik-adiknya. Terima kasih telah menonton!